Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semua Semoga semuanya sehat ya Dan selalu ada dalam rindungan Allah SWT Amin, Allahumma amin Untuk semua yang mau lihat video ini Kalau belum sholat Mendingan sholat dulu ya Jangan lupa juga ngajinya Biar kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat Dan itu semua wajib dan penting Malam hari Setelah sholat isya Tumben ini cuacanya sejuk Biasanya kemarin-kemarin sudah terasa panas Tapi Alhamdulillah setelah sholat isya Pas tadi juga setelah sholat maghrib Disini suasananya sejuk Ada anginnya Tuh bisa dilihat ya Baju-baju abaya-abaya para jemaah berkibar Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ini Sekitar jam Sembilan kurang lah Sembilan kurang lima belas menit Kita akan lihat nih Kondisi di pelataran Ini Ubi Gilbi sedang ada di belakang WC 6 Di belakang WC 6 ini Seperti biasa ya Tidak pernah sepi Mau siang ataupun malam Mau sore ataupun pagi Disini selalu rame Ini kondisinya Dan Untuk sahabat semua yang Tidak kebagian Sahab sholat di dalam masjid Yang hotelnya di kawasan Misvalah Dari WC 6 atau WC 4 ke belakang Itu daerah Misvalah Biasanya jemaah Indonesia Juga ada yang sholat di sekitaran sini Tapi Kalau mau sholat Di pelataran Diusahakan bahwa Sajadah Karena Disini Kalau pagi dan siang Banyak sekali burung Dan Tidak sedikit ada kotoran burung Di Pelataran Tapi biasanya dibersihkan oleh Petugas Walaupun sudah dibersihkan Tapi harus tetap hati-hati ya Supaya Baju kita Tetap bersih Nah Ini Tadi Lewat Belakang WC 6 Dan sekarang ini ada di depan WC 7 Di depan WC 7 ini ada yang bagiin Minuman di sebelah sana Biasanya Terus disini Dipasang air zam-zam Biasanya air zam-zam itu hanya di sebelah sana Tapi sekarang ada air zam-zam disini Alhamdulillah Jadi memudahkan untuk jemaah Yang kehausan Jadi bisa minum disini Disini tuh biasanya Kalau malam Atau pagi Banyak jemaah backpacker Yang dari India Bangladesh Biasanya tidur-tiduran disitu Alhamdulillah Malam ini sejuk Terasa anginnya Jadi gak begitu gerah Walaupun Jalan jauh juga Kita lihat kesini ya Tuh lihat disini Kalau udah Beres sholat Banyak yang jualan Tuh lihat ya Banyak yang jualan Masya Allah Semoga berkah Semoga laris manis Dan biasanya Para jemaah Kalau pulang dari Masjid setelah ibadah Sambil cuci mata Bisa dilihat ya Tuh ada jemaah Umroh dari Indonesia Juga yang lagi belanja Walaupun bahasanya Gak ngerti ya Jadi bahasanya Pakai bahasa isarat Semua berkah Kalau sahabat semua Nanti mau umroh Coba deh Beli dagangan mereka Karena mereka itu Untungnya sedikit Daripada kita belanja Di toko Asalkan kita Pinter-pinter milih Aja ya Mereka kalau jualan itu Sambil Kucing-kucingan Dengan Satpol PP Kalau di Indonesia Masya Allah Rame ya Rame banget Itu Lurusan pintu 79 Oke kita jalan ke situ yuk Tadi Umigildi Sengaja muter ke sini Sekarang kita ke sana Karena tujuan Umigildi Mau ke Tower Zamzam Mau beli Makan malam Jadi sekalian Kita ke sana Sekalian Umigildi Videokan ya Biar sahabat semua Bisa melihat Bagaimana kondisi terkini Di bulan Apa ini Udah April apa ya Mei ya Maret April Mei Mei Di bulan Mei Jemaah Indonesia Masya tuh bapak-bapak Borong Sajadah Untuk dibagi-bagikan Ke saudara-saudaranya Masya Allah Semoga berkah Udah yuk Kita kesana yuk Coba sahabat semua Bayangkan Rasakan Ada di Sebelahnya aku Kalau di sebelah sana Pasti pada tangan Apalagi di depan WC3 Apalagi pas Bahu barang sholat Kayak gini Aduh Kita kesini Nah ternyata Di depan Masjid juga Ini depan Masjid banget Ini juga ada yang Jualan Tuh Jualan Pernak-pernik Tas-tas Ada parfum Masya Allah Belanja pak Wah bapak Borong Masya Allah Untuk ke Indonesia ya Berkah pak Dari balik papan Masya Allah Ini berarti malam terakhir Ini berarti malam terakhir Fiamani lah ya pak Semoga umroh mabrur Ini untuk siapa rencana Ini untuk anak Untuk istri Masya Allah Masya Allah Tambah lagi Masya Allah Sehat ya pak Berkah ya Hati-hati Fiamani lah Jadi kalau yang umroh itu Kebanyakan beli yang ini Tas kayak gini nih Ini tasnya ada yang besar Ada yang kecil Ibu belanja Belanja Berapa yang kecil katanya bu 10 10 real Kalau yang besar 15 Iya Umi Gilbi Oh iya Masuk Youtube tuh Ada kam Asara Segi Oh ku asara Hana Nafsu Asara Nafsu Bu Yang besar 10 Yang kecil juga 10 katanya Yang besar 10 Yang kecil juga 10 Harganya sama Yang besar Sama yang kecil 10 rial Sama Buat ngaji Ya masuk Quran Ya bu Ya Masya Allah Nafsu 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 Ya katanya ini juga 10 rial katanya Semoga berkah ya bu Hati-hati Dari mana ibu Dari mana Dari Pemalang Pemalang Jawa Masya Allah Sendirian Sama suami sama anak terus kemana anak dan suaminya oh disini hotelnya ibu kenapa beli di tempat yang kayak gini murah ya terjangkau harganya murah terus kualitasnya juga sama seperti di toko ya bu jadi mendingan beli disini ya bu ini bikin apa sih ibu biasanya lihat di youtube sekarang gak sengaja ya saya ini lagi bikin youtube nih ibu dari Pemalang umrohnya bareng sama anak dan suami oh tadi juga saya ketemu sama yang balik papan besok pulang ibu juga besok pulang berarti ini malam terakhir semoga nanti bisa kesini lagi ya umroh mabur lancar rejeknya doain juga yang nonton bu semoga seperti ibu bisa bawa anak bawa suami kesini banyak sekali yang pengen kesini ibu salah satunya adalah orang yang beruntung pilihan Allah semoga yang menonton video ini juga lancar rejekinya ya bu ya bisa umroh juga apalagi ibu umrohnya hotelnya sangat dekat turun langsung pelataran ya Masya Allah beruntungnya Masya Allah bersegi dari Allah Alhamdulillah semoga ini menjadi umroh yang pertama dan besok-besoknya umroh 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 lagi mau nangis ya mau nangis ya kenapa terharu sedihnya kenapa sedih mau meninggalkan tanah suci ya bu senang ketika datang sedih ketika pulang ya ini malam terakhir ibu tapi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya semoga besok-besok ibu ada rejeki lagi datang lagi kesini ya ibu sangat bersyukur bisa kesini hotelnya enak deket dengan keluarga lagi itu cita-cita semua umat tapi ibu yang dipilih sama Allah semoga giliran besok penontonnya ibunya banjir air banget ya Allah Alhamdulillah di detik-detik terakhir ibu mau pulang kita bertemu tanpa sengaja ya iya hodarulah ada yang mau diucapkan enggak nih kehabisan kata-kata ibunya air mata itu menjadi isyarat bahwa ibu itu saking bahagianya bisa ada disini dan saking sedihnya mau meninggalkan insya Allah besok perjalanan lancar ya bu tanpa ada kekurangan apapun selamat sampai pemalang ya insya Allah amin ini oleh-oleh buat siapa ini bu saudara tetangga insya Allah berkah ya bu semoga tetangga dan saudara ibu juga bisa kesini amin kesini ya hotelnya iya mau lanjut salam buat gilbi iya salam juga untuk keluarga ya bu ya amanilah dadah ibu assalamualaikum hati-hati coba kita tengok nah oleh-olehnya kayak gini nih ini ada dompet ini ada ini bagus ya untuk bocil terus ada sajada terus ada yang kecil juga iya kasu iya 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 depan banget mesjid ini kita lihat Lihat, nah ini yang kayak gini Lucu ya Udah ya, kita reviewnya Karena Umi Gilbert gak beli Semoga berkah yang jualan Yang beli juga semoga berkah Semoga Garis manis, Tanjung Timpul Barang habis Uang kumpul Ini aku yakin, kalau pas kesana Kesananya itu Banyak lagi yang jualan Sepanjang Jalan Ajian, itu jauh Lebih rame, yang jualannya Kanan, kiri itu yang jualan Semua Ibu kayak yang marah-marah bicaranya Padahal memang nadanya kayak gitu ya Kita lanjut jangan kesana Lihat yang jualan-jualan Apa cukup sampai sini aja Nah Lihat Disini juga rame banget Yang jualan tuh Disana yang jualan, disini yang jualan Kiri kanan Kiri kanan Masya Allah rame ya Tuh Pada berburu oleh-oleh Ada yang pernah gak Belanja disini Disananya ada pembagian Sabil gratis Terus disininya Disininya yang jualan Kiri kanan aku Semuanya Semuanya Pedagang Emper Ada yang jualan tasbe Kaos kaki Kopea Nah ini kaos kaki nih Ini kaos kaki itu Ada yang buat Sepatu tawaf juga Yang kayak kaos kaki tebal itu Ada yang sendal Ada yang Gelang-gelangan Ada yang Apa namanya Baju anak Tuh Rame pokoknya Jadi beginilah Suasana menjelang Haji ya Masya Allah Semoga Sahabat semua Yang melihat video ini Cepat ataupun lambat Bisa umroh juga Bisa haji juga Bisa merasakan Indahnya Tenangnya Bahagianya Ada di Tanah Suci Mekah Madinah Semoga sahabat semua Bisa datang kesini Dengan orang-orang tersayang Dengan orang-orang tercinta Semoga Lancar rezekinya Lancar urusan dunia Akhiratnya Dan semoga sahabat semua Juga bisa Belanja Beli oleh-oleh Murah Di Dekat Masjidil Haram Ini kalau kita jalan kesana Lanjut Jualan semua Pokoknya Selama tidak Digerebok Sama Satpol PP Atau Sama Petugas Ini gak bakalan Bubar Mudah-mudahan Yang jualan aman ya Tidak digerebok Baik sahabat semua Semoga video ini Bermanfaat ya Pemi Gerbi Pamit undur diri dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa lama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton